Om Swastiastu Kemudian anime dan manga Dan karakter-karakternya yang kita bahas Tetapi untuk video kali ini Beliau khususkan bagi teman-teman atau adik-adik Yang baru belajar Aksar Bali pemula Mungkin ada dari kelas 1, kelas 2 Atau bahkan teman-teman yang mendapatkan pelajaran Bahasa Bali Tetapi di sekolah sebelumnya tidak mendapatkan Yaitu kita akan berkaitan dengan kata Kata atau krune Oke, mari kita langsung saja mulai videonya Nah teman-teman Beliau sudah menyiapkan tabel Yang bisa kita gunakan Untuk membuat karakter Atau nama-nama karakter Beliau memang khususkan Memilih kata-kata Atau nama dari karakter yang gampang Menggunakan huruf atau aksara dasar Contoh, kita mulai Miss Bliwayan punya kaja disini Nah teman-teman tahu ya Nah bagi penggemar Mobile Legends Pasti tahu karakter ini ya Karakter seperti burung Garuda ya Ini gagah sekali ya Oke Kaja Bagaimana kita menyurat kaja Nah teman-teman Lihat ya Di bagian bawah Beliau sudah tampilkan Anacereke Ya Nah teman-teman Bisa melihatnya Berarti aksara ke Nah kita tulis yang mana Aksara ke ya Yang pertama kita tulis adalah Ke Aksara ke Nah ini adalah aksara ke Ya K Kemudian janya Nah teman-teman bisa lihat janya Nah seperti ini ke Kaja Nah gampang kan Oke Ini adalah kaja Baik Hmm mungkin bagi yang putri Bagi yang putri tahu karakter ini mungkin ya Nah Nana Oke Masih di Mobile Legends juga ya Nana Oke Nana ini Ditulis Aksara Ne Nah ini adalah aksara ne ya Ini aksara ne Dibuatnya dua kali Gampang kan Nana Oke Ini karakternya imut ya Oke Nah sekarang Beliau yang masuk ke Animanga Ya anime ya Nana pasti kenal dengan Sosok Boruto kan Tetapi yang kita bahas sekarang adalah Karakter Antagonisnya Yaitu Kara Hmm ini adalah Hmm Kalau di jaman Naruto dulu ya Dia ini seperti Akatsuki Nah karakter ini adalah organisasi kriminal ya Kara Dibuat K Nah ini Kemudian Aksara Ranya bagaimana Ranya seperti ini Oke K Ra Hmm gampang kan Oke Kara Ini adalah Aksara ke Dan Ranya Nah oke Lanjut Nah Karakter ini pasti semua tahu ya Ini semua tahu Siapa namanya ini Karakter cewek ini ya Sarada Uchiha Ini adalah anak dari Sasuke Ya Oke Sarada Nah Nah Berapa besar dikit Oke Sarada Kita buat Aksara se Pertama Ya ini adalah Aksara se Kemudian Aksara R Hmm Seperti ini Aksara R Sa Ra Da Nah Gampang kan Cuma Tiga Aksara saja Sudah bersuara Sa Ra Da Oke Wah Lanjut lagi Ini salah satu karakter Favoritnya Bliwayan ya Sangat cool Di masanya Naruto Kemudian sekarang Berubah menjadi Sosok KCKG Ya Mari kita sambut KCKG Gara Sama Wah Ini ya Gara Penulisan namanya adalah Ga Ga Ra Seperti ini Sebenarnya ya Tapi Bliwayan akan tuliskan Yang simple Gara Seperti ini ya Hmm Kita tulis Aksara Bali Dari nama beliau Kasih KCKG terhormat ya Ga Ra Nah Seperti ini ya Hmm Oke Gampang ya Oke Sekarang Nah Masih di Boruto Masih di Anime Atau manga Boruto Teman-teman Pasti tahu Karakter ini Ya Salah satu Klan yang terdapat Di Dunia Naruto Dan Boruto Ya Ya Ma Naka Inojin Ya Tetapi Bliwayan akan soroti Nama klannya Karena nama klannya ini Simple ya Nah Karena ini adalah aksara dasar Berarti Kita tulis Klannya Ya Manaka Nah Inojin ini adalah putra Dari Pasangan Sai dan Yamanaka Ino Ya Wah Ini salah satu karakter Favorit Bliwayan juga Oke Yamanaka Kita tulis Ya Ma Na Ka Oke Seperti ini ya Yamanaka Salah satu klan Yang sangat luar biasa Nah Kita masuk ke Anime selanjutnya Salah satu favorit Bliwayan ya One Piece Oke Tetapi Bliwayan akan pilihkan Satu karakter baru Ya Yang muncul Di Akwano ini Yaitu Otama Tapi Bliwayan akan tulis Namanya adalah Tama Iya Ini ya Tama Seorang hadis kecil Yang bercita-cita menjadi Kunoichi Atau Shinobi Atau Ninja Ya Dalam dunia One Piece Kemudian dia memiliki Kekuatan Buah Iblis Yang pipinya Bisa berubah menjadi Kibidango Salah satu makanan Di Jepang Jajanan Tama Dibuat Tama Oke Gampang kan Tama Seperti ini Ya Oke Nah lanjut lagi Hmm Ini salah satu Game kesukaan Bliwayan ya Yaitu Tekken Hmm Teman-teman pasti tahu ini Karakter yang akan kita pilih adalah Jin Kasama Tetapi Kita akan Pilih nama keluarganya Yaitu Kasama Tetapi Z nya Beliau akan Ganti dengan S saja ya Karena kita menyebutnya Kasama Jin Kasama Jin Kasama Gitu ya Oke Bagaimana caranya menerus Kasama Teman-teman Aksareke Kemudian Aksarese Dan Aksareme Kasama Seperti itu ya Oke Hmm Jadi Simple sebenarnya ya Jadi untuk video kali ini Kita akan membahas Ini saja Aksare dasar Ya Bagi teman-teman yang baru Mengetahui Aksare Bali Bisa diikuti Oke Kalau nanti misalkan ada Kata Atau Lengkara Atau kalimat ya Seperti ini Misalkan Kita coba ya Ba Pe Me Ka Ce Mate Oke Misalkan Ada yang seperti ini ya Ba Pe Me Kaca Mate Nah Kita akan tulis dulu ya Ba Pe Me Kaca Mate Nah Beliau tulis Lebih kecil dulu ini Biar terbaca Oke Ba Pe Ba Pe Nah ini Bliwayan akan kecilkan dulu lagi dikit saja Ba Pe Nah Ba Pe Me Oh ingat Dalam Aksare Bali Tidak ada spasi ya Jadi nyambung Ba Pe Me Ka Ce Mate Nah Sekali ini ya Oke Nah Baiklah teman-teman Video kali ini Bliwayan akan cukupkan ya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bliwayan ini Dan Merasa terbantu Ya Menasakan manfaat dari video ini Bliwayan minta bantuannya untuk di Like Ya Kemudian di share Dan jangan lupa untuk subscribe Kemudian Kalau teman-teman ingin membahas sesuatu Bisa ditulis di kolom komentar Kita akan membahas bersama-sama Ya Oke Sekarang Bliwayan akan tutup video ini Dengan mengaturkan Paramah Santi Om Santi 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 Om Teman-teman jaga kesehatan Matur semua Terima kasih telah menonton